Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah request Daripada teman teman sekalian Yaitu aku hadir IJT Mak Pondok Malaysia Di Pondok Kandis Bacok ya Dato' Ayub kan turut hadir bersama Masya Allah ini ada IJT Mak Daripada Pondok-Pondok Malaysia Mungkin seperti itu Dan saya penasaran sekali guys Kalau IJT Mak disini itu memang rame banget Dan biasanya para ustadz, para kiai, ulama-ulama Juga hadir disitu Nah saya penasaran sekali Bagaimana IJT Mak Pondok yang ada di Malaysia ini Langsung saja ini juga mungkin karena Sebentar lagi setelahnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ya kan Pasti akan ada setiap Pondok itu Perayaan-perayaannya Yang mana juga istilahnya untuk memperingati ya Kelahiran Nabi Muhammad SAW Dan juga mengenal lebih kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dengan belajar sejarah-sejarahnya Biasanya kalau di Pondok-Pondok pesantren Indonesia juga Ya masa saya Mondok dulu itu biasanya ada Istilahnya kayak penampilan-penampilan Dan juga drama-drama yang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW Maksudnya adalah sejarah ataupun kisah daripada Nabi Muhammad SAW Dan juga guru-guru ataupun ustadz-ustadz ya Adakan istilahnya 5 orang, 10 orang, 20 orang Disitu mengajar daripada sirah nabawiyah Ataupun istilahnya sejarah daripada baginda Nabi Muhammad SAW Nah saya penasaran sekali IG Tima Pondok di Malaysia ini bagaimana Langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke ini dari Akhifaes Official Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kembali lagi dalam channel Akhifaes Official Oke guys let's go Oke Youtube Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys Okay guys Alhamdulillah Hari ni is nak buat video is nak lagi Pondok Kandis di Baco Sebab hari ni Di Pondok Kandis dia ada buat program Maulidur Rasulullah Oh betul Masya Allah Hari ni kita nak pergi Pondok Kandis Assalamualaikum Orang kena tengok videonya sampai habis Okay guys Let's go Okay Pada maacara maulid Nabi berarti ya Masya Allah Barisan suatu guru Pondok akan Mula perjalanan daripada masjid Allahu akbar ya Allah guys Masjidnya guys Allah ni masjid ke asrama ni Hei macam masjid tapi Masja Allah ni masjid Allah ni Masjid Allah ni masjid Allah ni masjid Oh ada yang berkuda juga guys Masya Allah Serodok sekali guys Suasana disini ya Allah Ya ada yang budak-budak juga tuh guys Ini bisa dikatakan juga mungkin perarakan ya teman-teman sekali ini Sama kayak pendekar-pendekar zaman dulu ya Zaman istilahnya perjuangan-perjuangan Islam dulu gitu Masya Allah cantik sangat guys Woy budak kecil Allah Masya Allah ini macam pendekar-pendekar Islam zaman dahulu ya Woy banyak nih kuda nih pondok-pondok nih bela Masya Allah guys Ini kuda dari mana ya Masya Allah banyak sekali Allah Gak ada yang masih Eh ada yang masih anakan guys Ya Allah seronok Ini memang di budidaya disana ya guys Citerna istilahnya kuda-kudanya ini Sangat bagus sekali Sedangkan kuda itu mahal banget loh guys Pusat pengajian pondok YIK Masya Allah ada-ada kalau tidak silap ini Saya Abdul Qadir Jailani ya Allahu Akbar Woy cantik guys Ini cantik banget ini asli Masya Allah Saya pengen bangun kayak gini ya guys Bisa gak ya Semoga Allah izinkan ya Saya sudah ada istilahnya pembangunan Tapi belum istilahnya terlaksana dengan baik seperti itu Dan mungkin perlu ya kan Allahu Akbar Bantuan daripada kawan-kawan sekalian ya Karena di kampung itu susah sangat ya Untuk mencari dana seperti itu Allahu Akbar cantik banget nih guys Pengen banget guys Punya asrama kayak gini kan Santri Ya Masya Allah Masya Allah Beginilah acara maulid Nabi Yang ada di pondok pesantren Sangat meriah sekali guys Pasti Dalam menyambut ya Allah perayaan bagi Nabi Muhammad S.A.W Hari lahirnya beliau Allahu Akbar Asliya Allah Nafi'an hijab Allah Mughhiran ayadillah Asliya Allah Asliya Allah Asliya Allah Maafi kalbi khairullah Allah Asliya Allah Alhamdulillah Asliya Allah Asliya Allah Di sini saya merasakan bagaimana istilahnya ketika saya nyantri dulu Bagaimana ketika saya dipondok dulu Suasalannya pasti seperti ini guys Ketika ada acara besar ya dipondok Ketika ada acara ada ulama-ulama daripada Arab Saudi Ulama-ulama Sheikh Sheikh Daripada Timur Tengah yang datang Beliau istilahnya berda'wah ataupun istilahnya ngasih nasihat kepada kita Allahuakbar ingat masih guys Suasananya seperti ini ya Allah Itu ada sepeda ontel jadul ini guys Nah ini biasanya ada Kiai ataupun Ustadz Pengasuh biasanya Ataupun tamu Santri pasti seperti ini Masha'Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahu Akbar Ini aja masih inget di dalam ingatan gitu guys Bagaimana kalau ada acara besar pasti ada mang-mang Ataupun ya abang-abang ya kan Ada jual silok Es krim kayak gini Es tungtung namanya ini guys Dan istilahnya kalau es krimnya itu di kampung itu banyak banget loh asli Sedapnya itu Allah Wow ini dalamnya ya guys Masya Allah cantiknya Alhamdulillah Nujual batu Masya Allah Kang batu ini ya Ini salawatnya sedap sangat ini Masya Allah Oh ini penjabat ya Polis ke Oh ya Macam polis ya guys ya Allahu Akbar Allah Allah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi video kita Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai videonya Allahu Akbar Terima kasih abang Faiz Ya akhir Faiz Masya Allah Nge-share seperti ini guys Suasana yang belum pernah saya lihat ya Di Malaysia Ada seperti ini Dan begitulah suasana Pondok pesantren disana Ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW Ya pejabat polis pun ada Ya kan Ulama-ulama pun ada Allahu Akbar Dah macam asli Ya Allah Allah Ingat guys Ingat Ya Allah Nostalgia di dalam diri kita Ketika kita berada Di pondok pesantren Maka Melihat seperti ini Sangat-sangat Bahagia sekali Apalagi Suasananya Seperti ini Banyak budak-budak Ya Hafiz-hafiz Banyak juga istilahnya Masya Ataupun Syekh Syekh Yang ada disini Masya Allah Macam sejuk Asli Betul Ya Allahu Akbar Allah Masalah Alas Siddhina Muhammad Dalam rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Di pondok pesantren Ini guys Ya Allahu Akbar Buat teman-teman semua Yang belum mondok Ayo Mondok Ayo Mondok Ya kan Usahakan Anak-anak kita Dimasukkan ke dalam Pondok pesantren Karena kenapa Disitu Pasti ya Ketika kita keluar Merasakan disitu Macam mana Suasana disana Macam mana Istilahnya menimba ilmu Di pondok pesantren Perjuangan Perlu perjuangan Untuk membahagiakan Kedua orang tua kita Allahu Akbar Apalagi kita Masuk ke dalam Tahfiz Ya kan Program Hafiz Al-Quran Maka disitu Allahu Akbar Ya Allah Sangat-sangat Seronok guys Ketika kita keluar Daripada pondok Ya orang tua Kita bangga Kita hafal Al-Quran Meskipun tidak 30 juz Walau hanya 3 juz 5 juz 10 juz 15 juz Tak apa Allah subhanahu wa ta'ala Tahu kemampuan kita Dan kita Pasti ya kan Ketika kita menghafal Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Pasti memberikan Kemudahan Ya Siapa yang menjaga Al-Quran Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kan menjaganya Siapa yang hafal Al-Quran Maka Ya Dipakaikan mahkota Kepada kedua orang tuanya Allahu Akbar La ilaha Ilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wa la ilham Memberikan syafaat kepada Tujuh turunan Ya tujuh keluarganya Allahu Akbar Sangat-sangat bagus sekali Allahu Akbar Maka sangat mulia Apabila kita Ya anak-anak kita Ya saudara-saudara kita Budak-budak yang dekat video ini Sangat-sangat mulia Posisinya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka berada Dalam pondok pesantren Ya Mereka selalu Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda halnya Kita yang sedang Di luar ini Kadang kita Terombang ambing Dengan nikmatnya Dunia Dunia yang Fana Sehingga kita Lupa akan Akhirat Sehingga kita Lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Nikmat yang Allah berikan Kepada kita Kadang kita Lalai Kadang kita Lupa bersyukur Kadang kita Lupa ingat Allah Ingat Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Maka selama kita Berada di pondok pesantren Berbaik-baik Karena disitu Kita tempat Untuk Membersihkan diri kita Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbesar Cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Dan juga Mengamalkan Sunnah-sunnahnya Allahu Akbar Kalau sudah di luar Kadang saya Kecewa Kadang saya Istilahnya sedih Kadang saya Merasa Ya Allah Ruginya saya Masa di pondok dulu Macam ni Macam tu Maka Berbaik-baik Di pondok pesantren Ketika keluar Bawa nama baik pesantren Agar senantiasa Dikenang Agar senantiasa Membawa kebahagiaan Di dalam diri kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah subscribe Like Share video-video saya Jangan lupa guys Ya Video Daripada Abang Akhi Faiz Ya kan Abang Faiz ini Jangan lupa diviralkan Di share ya Linknya ada di deskripsi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton